Surat Judas, Saudara-saudara yang telah dipanggil dan yang sangat dikasih oleh Allah Bapak, serta dijaga untuk Yesus Kristus, sebagai hamba Yesus Kristus, saya, Judas, Saudara dari Yakubus, mengharap, semoga Allah memberi berkat, rahmat, dan sejahtera kepadamu dengan berlimpah-limpah. Saudara-saudara yang tercinta, saya sungguh-sungguh bermaksud menulis surat kepadamu mengenai keselamatan yang kita sama-sama sudah alami. Tetapi sekarang saya merasa terdorong untuk menasihati kalian dengan surat ini supaya kalian terus berjuang untuk iman yang sudah satu kali diberikan Allah untuk selama-lamanya kepada umatnya. Sebab tanpa kita sadari, ada oknum-oknum tertentu yang menyelusup masuk ke tengah-tengah kita. Mereka orang-orang bejat yang memutar balikkan berita tentang rahmat Allah kita untuk mendapat kesempatan melampiaskan hawa nafsu mereka. Dan mereka menolak Yesus Kristus, satu-satunya penguasa dan Tuhan kita. Sejak dahulu, hukuman untuk mereka sudah dinubuatkan dalam Alkitab. Semuanya itu kalian sudah tahu. Namun saya ingin mengingatkan kalian mengenai bagaimana Tuhan menyelamatkan umat Israel dari negeri Mesir. Tetapi kemudian membinasakan orang-orang yang tidak percaya di antara mereka. Ingatlah juga para malaikat yang melampaui batas-batas kekuasaan mereka sehingga pergi meninggalkan tempat tinggal mereka. Allah membelenggu malaikat-malaikat itu dengan rantai abadi. Di dalam tempat yang gelap di bawah bumi. Di sana mereka ditahan terus sampai hukuman dijatuhkan ke atas mereka pada hari yang hebat itu nanti. Ingatlah juga kota Sodom dan Gomorrah serta kota-kota di sekitarnya yang penduduknya melakukan hal-hal seperti yang dilakukan oleh malaikat-malaikat tersebut. Mereka melakukan hal-hal yang cabul dan bejat. Sehingga mereka disiksa dengan hukuman api yang kekal untuk dijadikan peringatan bagi semua orang. Demikian juga oknum-oknum itu berhayal-hayal sampai mereka berbuat dosa terhadap badan mereka sendiri. Mereka memandang rendah kekuasaan Allah dan menghina para makhluk yang mulia di surga. Mikael sendiri yang mengepalai malaikat-malaikat tidak pernah berbuat seperti itu. Pada waktu ia bertengkar dengan iblis dalam perselisihan tentang siapa yang akan mendapat mayat Musa. Mikael tidak berani menghakimi iblis dengan kata-kata penghinaan. Mikael hanya berkata, Tuhan akan membentak engkau. Tetapi dengan penghinaan-penghinaan, orang-orang itu menyerang segala sesuatu yang mereka tidak mengerti. Mereka sama seperti binatang-binatang yang tidak berakal, yang mengetahui hal-hal dengan nalurinya. Tetapi justru hal-hal itulah yang menyebabkan kehancuran mereka, celaka mereka. Mereka telah mengikuti jalan yang ditempuh oleh kain. Agar mendapat uang, mereka menjurumuskan diri dalam lembah kesesatan, sama seperti piliang. Dan mereka pun dihancurkan karena memberontak seperti korah. Pada waktu kalian mengadakan perista makan. Sikap orang-orang itu memuakkan diantaramu. Sebab mereka makan dengan rakus tanpa malu-malu dan hanya mementingkan diri sendiri. Mereka seperti awan yang ditiup oleh angin, tetapi tidak menurunkan hujan. Mereka juga seperti pohon yang tidak menghasilkan buah walaupun musim buah-buahan. Pohon-pohon yang telah dicabut akarnya dan sudah mati sama sekali. Sama seperti ombak yang ganas di laut menimbulkan buih. Begitu juga mereka membuihkan perbuatan-perbuatan yang memalukan. Mereka adalah seperti bintang-bintang yang mengembara dan yang sudah disediakan tempatnya oleh Allah di dalam kegelapan yang paling dasyat untuk selama-lamanya. Henop, keturunan ketujuh dari Adam, dahulu pernah menubuatkan tentang orang-orang itu. Henop berkata, Lihat, Tuhan akan datang dengan beribu-ribu malekatnya yang suci untuk menghadimi semua orang. Tuhan akan menghukum orang-orang jahat karena perbuatan-perbuatan mereka yang bejat. Dan ia akan menghukum orang berdosa dan dorhaka karena semua kata penghinaan yang diucapkannya. Orang-orang itu selalu saja menggerutu dan menyalahkan orang lain. Mereka hidup menurut keinginan-keinginan mereka yang berdosa. Mereka membual mengenai diri sendiri dan menjilat orang supaya mendapat keuntungan. Tetapi, saudara-saudaraku yang tersinta, ingatlah akan apa yang dahulu digatakan oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Mereka memberitahukan terlebih dahulu kepadamu bahwa menjelang akhir zaman akan muncul orang-orang yang akan mengecek kalian. Yaitu orang-orang yang hidup menurut keinginan-keinginan mereka yang berdosa. Mereka inilah orang-orang yang menimbulkan perpecahan. Mereka tidak dikuasai oleh roh Allah, melainkan oleh keinginan-keinginan tabiat duniawi. Tetapi kalian, saudara-saudaraku, binalah terus hidupmu berdasarkan percayamu kepada Yesus Kristus. Imanmu itu sangat suci. Sementara itu berdoalah dengan kuasa roh Allah dan hiduplah selalu di dalam naungan kasih Allah selama kalian menantikan rahmat Yesus Kristus Tuhan kita yang akan memberikan kepadamu hidup sejati dan kekal. Terhadap orang-orang yang bimbang hatinya, hendaklah kalian menunjukkan belas kasihan. Tariklah orang keluar dari dalam api untuk menyelamatkan mereka. Terhadap orang-orang lainnya, hendaklah kalian menunjukkan belas kasihan disertai perasaan takut. Tetapi bencilah bahkan pakaian mereka pun yang telah dikotori dengan keinginan mereka yang berdosa. Allah yang sanggup menjaga supaya kalian tidak jatuh, dan yang sanggup membawamu kehadiratnya yang mulia dengan suka cita dan tanpa celah, dialah satu-satunya Allah, penyelamat kita melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dialah Allah yang mulia, agung, berkuasa, dan berwibawa sejak dahulu kala sampai sekarang dan untuk selama-lamanya. Amin. Amin.